Hai guys, gajah dijinakkan dengan salah satu kaki gajah diikat dengan rantai besi yang besar dan kuat dan rantai tersebut diikatkan pada pohon yang besar dan kokoh saat gajah terbangun, makhluk berbadan besar ini merontah-rontah dan ingin melepaskan diri untuk mencari makanan tapi apa daya, rantai besi terlalu kuat untuk dilepaskan dan akhirnya si gajah kehabisan tenaga hingga terdiam lemas pada saat itu datanglah si pawang gajah membawakan sehember besar rumput segar ke hadapan gajah kira-kira apa yang dilakukan si gajah tentu saja dia segera melahat rumput hingga tak tersisa keesokan harinya saat merasa lapar, gajah tersebut kembali merontah-rontah berusaha melepaskan diri dan si pawang mendapati gajah tersebut sudah tertunduk lemas karena tidak berhasil melepaskan diri saat itulah si pawang kembali datang membawakan sehember rumput dan tanpa pikir panjang si gajah menghabiskan rumput itu dengan cepat hal ini pun terjadi berulang-ulang selama berbulan-bulan dimana akhirnya si gajah terbiasa memakan rumput yang diberikan oleh pawang suatu ketika setelah beberapa bulan berlalu rantai besi tersebut dilepaskan dari kakinya ketika gajah tersebut sedang tertidur lelap dan diganti dengan seutas tali kecil tali itu hanya diikatkan pada sebatang kayu yang kecil kira-kira apa yang akan dilakukan oleh gajah itu saat terbangun dari tidurnya ternyata gajah itu tidak bereaksi apapun bahkan tidak berusaha untuk melepaskan diri dan kabur gajah itu tetap menunggu rumput yang biasa dibawakan oleh si pawang guys, fenomena di atas memperlihatkan pada kita bahwa rantai besi yang awalnya terikat pada kaki gajah tersebut bukanlah hilang tapi tetap melekat di pikiran gajah tersebut persepsi adanya rantai masih melekat dalam pikiran gajah sehingga rasa sakit karena berusaha melepaskan diri dari rantai besi yang membuat gajah mudah menyerah dan malas berusaha untuk membebaskan diri walaupun saat ini ia memiliki kesempatan untuk bebas karena rantainya sudah dilepas fenomena rantai gajah ini pun ternyata juga berlaku bagi manusia banyak sekali orang-orang yang memiliki rantai gajah dalam pikirannya dan terpenjara oleh persepsi-persepsi yang dimunculkannya sendiri yang belum tentu kebenarannya orang-orang yang masih memiliki rantai gajah dalam pikirannya adalah orang-orang yang menunda atau membatalkan tindakannya sendiri karena persepsi negatif tentang dirinya yang dianggap benar contoh misalnya kata-kata yang seringkali diucapkan saya kan terlahir dari keluarga sederhana saya tidak punya apa-apa saya punya sakit saya kan tidak sehebat mereka saya ini bodoh dan persepsi-persepsi negatif lainnya guys seringkali ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita justru tidak pernah terjadi banyak sekali orang-orang di dunia ini gagal mendapatkan kesuksesannya sendiri justru bukan di saat ia bertindak tapi di saat ia memutuskan untuk tidak bertindak karena persepsi negatif yang kuat dalam pikirannya semoga kita semua mampu membuang rantai gajah dalam pikiran kita yang membelenggu silahkan gunakan free will anda selamat menikmati kasih karunianya yang berlimpah-limpah dan sukacita dalam damai sejahteranya guys unkondisional love of Christ for you want to please Terima kasih.